Oke, sebelum kita membuat halaman lupa password, saya akan mencek beberapa fungsi kalau kita sudah membuat di konfirmasi. Jadi, saya cek di bagian sini, di sini ada KM, dan tidak ada gate sama sekali, dan kepadanya saya ganti dengan KM, karena saya mau mengirimkan informasi ke alamat email yang dimasukkan seseorang. Dan saya buat semacam-macam sisi ini saja, lainnya sama, dan saya simpan. Lalu, saya membuat lupa password, konsepnya hampir sama dengan konfirmasi. Dan di sini, saya cek di menu anggota, dan di akhir, lupa password, saya sudah mempunyai lupa pas. Oke, seperti itu, dan saya sekarang membuat file baru, lalu save as, dan saya letakkan di WAM, www, folder saya, dan database, lalu fungsi. Dan di sini adalah, lupa pas, semacam itu, .php. Oke, dan saya simpan, lalu saya membuat kode php. Oke, dan di sini, lupa password, sama seperti di konfirmasi, saya juga memberikan identifikasi ini, dan saya copy, lalu saya paste di sini. Dan di sini, lupa password, dan di sini halaman, lupa password. Oke, anggota. Dan, saya tidak membutuhkan ini, saya push. Lalu, lalu jika ada session ini, oke, saya copy juga. Oke, saya tuliskan saja. Penutupan, dan eho, Anda telah login. Oke, seperti itu, dan di else, saya memberikan beberapa file, saya meng-copy dari saat tidak mendapatkan get. Saya meng-copy ini. Di sini, dan di sini, saya copy, dilupa password, saya meng-copy ini, saya paste. Dan di sini, nama tampilan ada, dan saya ganti dengan nama login. Saya ganti dengan nama login. Lalu, oke, saya samakan, dan di sini, saya tidak memakai ini. Dan, oke, di sini juga tidak. Saya hapus. Dan, lupa password. Oke, saya cuma memberikan info, ini. Info, ini saja. Nama login, dan password. Karena dia lupa password. Dan, emailnya ke... Oke, di sini juga. Ini, langsung saya berikan ke KPD. KPD. Oke, dan KPD adalah ini. Oke. Tadi berarti salah juga, di konfirmasi, saya benahi juga. Di sini, di sini, di sini adalah KPD. Oke. Informasi telah dikirim ke alamat ini. Dan, saya simpan. Lalu di... Oke, saya cek lagi. Jika ada... Empty, Anda telah login. Dan, orang yang sudah login, tidak mungkin lupa password. Seperti itu konsepnya. Dan, di sini saya memberikan button. Lalu, di else-nya. Kalau tidak salah, sampai sini. Dan, di sini sampai sini. Oke. Dan, sekarang saya coba. Di... Lupa password. Saya sudah mempunyai ini. Halaman lupa password. Dan, masukkan alamat timil Anda. Nah, mungkin saya memberikan beberapa keterangan di sini. Saya memberikan eho. Dan, di sini, silakan memasukkan alamat email Anda yang digunakan. Yang digunakan saat mendaftar di website ini. Oke. Lalu, klik tombol. Maka, sistem kami akan mengirimkan informasi nama dan password untuk login. Oke, mungkin semacam ini. Dan, jika saya simpan sekarang, saya di lupa password. Sudah ada keterangan semacam ini. Dan, mungkin di email konfirmasi juga saya menambahkan beberapa. Saya copy. Dan, di sini, di bawah sini. Saya paste. Dan, jika Anda saat mendaftar. Jika saat mendaftar. Email. Anda telah ada. Pada database. Oke. Berarti Anda pernah mendaftar di website ini. Langsung saja masukkan alamat email tersebut. Lalu, klik pada tombol. Mungkin semacam ini. Dan, jika saya simpan. Lalu, saya pergi ke sini. Dan, di sini sudah ada keterangan semacam ini. Dan, jika didaftar. Oke. Mungkin, didaftar juga saya memberikan beberapa informasi mungkin. Daftar. Dan, di sini. Dan, di sini. Dan, di sini. Dan, di daftar. Silahkan melakukan mengisi. Pada kolom isian yang telah tersedia di bawah ini. Oke. Dan, dengan mendaftar di website ini. Anda akan dapat menulis artikel baru untuk website ini. Oke. Mungkin semacam itu. Dan, jika saya simpan. Lalu, saya lihat di daftar. Maka, sudah ada semacam ini. Di login. Dan, mungkin di login saya memberikan beberapa keterangan juga. Login. Dan, di sini. Base. Silahkan. Memasukkan. Info. Login. Anda. Mungkin semacam ini. Oke. Dan, saya coba. Oke. Daftar. Lupa password. Konfirmasi. Semacam itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.